Halo semuanya, balik lagi disini di channel aku Dav Dan hari ini guys, aku Mipanda Zuzuzu Akan membuat rumah paling besar di dunia guys Yang dibuat dengan TNT Bom Dan nanti di akhir video kita bakalan ledakin Kira-kira bakal seperti apa ya guys, kota kita? Apakah kota kita akan hancur semua? Nah, tapi guys sebelum mulai jangan lupa like video ini dulu yang banyak Sampai 1 juta like guys Dan juga jangan lupa di subscribe Oke guys, 1 like dan juga 1 subscribe Sama dengan 1 bom TNT Jadi semakin banyak kalian like, TNT-nya akan semakin banyak guys Oke Mipanda Zuzuzu, ayo kita challenge rumah siapa yang paling bagus Yang terbuat dari TNT Kalau bisa buatnya yang besar ya Biar nanti ledakannya besar Kira-kira PC aku kuat gak ya guys, menahan ledakan itu Karena pasti bakalan nge-lag banget Oke, aku dimana ya? Aku di sebelah sini Zuzuzu Ini rumah aku Kamu dimana Zuzuzu? Oke, Zuzuzu di tengah ya Zuzuzu di tengah dan Mipan di paling pojok Oke, kalau gitu kita mulai dari sekarang guys Oke, let's go Aku mau buat rumah TNT yang paling besar Juga paling lengkap yang pernah ada guys Lihat guys, semoga aja TNT ini gak meledak ya Karena kalau TNT meledak ini bakalan berbahaya banget guys Oke, kita akan ke sini Oke, sudah Di sini aku akan membuat lantai 1 dulu guys Di lantai 1 ini adalah pintu masuknya Jadi nanti masuknya itu lewat sini Dan di sebelah kiri akan ada ruang tamu Oke, ini kita kasih tembok lagi Ini adalah bagian dapur Jadi nanti dapurnya ada di sini guys Oke, tapi sebelum itu Kita akan tingkatin dulu ya Ini temboknya Kita akan bikin temboknya dulu guys Aku takut banget Wah, lihat Mipan sama Zuzuzu Wah, itu Mipan rumahnya tinggi banget guys Zuzuzu juga rumahnya sangat besar Oke guys, di rumahnya kayaknya bakalan besar banget guys Oke, kalau gitu Aku akan buat dulu ya guys tembok-temboknya Oke guys, lantai 1 aku sudah jadi guys Ini dia Sekarang aku akan coba dekorasi dulu ya guys Untuk lantai 1 ini Kita akan membuat ruang tamu dulu Oke guys, ini tembok juga sudah selesai Ruang tamu di sini guys Biasanya di ruang tamu itu ada TV Oke, kita butuh TV guys Ini dia TV-nya Dan juga meja TV ya guys Untuk TV-nya mungkin ngadep ke arah sini kali ya Oke, kita taruh di sini meja TV-nya Dan ini adalah TV-nya guys Lihat TV-nya bisa nyala Keren banget kan Kita bisa nonton TV guys Oke, selanjutnya kita cari apa lagi ya Biasanya ada sofa guys Oke, kita coba cari sofa Oke, ternyata di sini ada guys Soalnya biasanya di ruang tamu itu ada sofa guys Untuk kita ngobrol-ngobrol gitu Kita butuh meja di sini untuk ngobrol-ngobrol Oke, aku penasaran sama rumah Mipan dan Zuzuzu Kira-kira bakal seperti apa ya Kerenan rumah aku om Semua rumah kamu seperti apa Wah, rumah Mipan besar sekali guys Sepertinya rumah Mipan sangat besar Kira-kira ini bakalan seperti apa ya Nanti rumah kita guys hancurnya Oke, di sini kita akan coba buat tangga juga Untuk ke lantai 2 guys Oke, kita buat Ini adalah tangga Untuk naik ke lantai 2 Jadi nanti kita naik ke lantai 2 nya itu lewat sini guys Oke, sudah Wah, hujan dong Kita hilangin dulu hujannya Takutnya hujan petir Dan nyamber rumah kita itu sangat bahaya Bisa meledak semuanya guys Dan sekarang kita tinggal bikin atapnya ya guys Tapi sebelum itu Poster Poster bisa gak ya Ditaruh di TNT Kita taruh Oh, bisa Lihat, ternyata bisa Taruh poster guys Keren Kita taruh semua poster Di sini ada poster kucing yang sangat lucu Oke, sudah guys Ruang tamu sudah jadi Sekarang kita butuh kulkas Mungkin di ruang tamu kita taruh kulkas kali ya guys Jadi kalau lagi ngobrol-ngobrol dan haus Kita bisa langsung ambil minum saja di kulkas Kita taruh di sini Oke, sudah Oke, selanjutnya Kita akan fokus ke bagian dapur guys Oke, aku sudah ngumpulin apa saja yang bakalan ada di dapur guys Yang pertama ini dia Ini adalah tembok untuk kita naruh kompor guys Pertama, ada kulkas juga di sini Ini adalah kulkas untuk naruh sayur-sayuran guys Supaya sayuran itu tidak layu Oke, aku ledakannya pasti akan menghancurkan satu dunia Wah, bisa jadi Mipan Soalnya lihat Rumah kamu besar banget Oke, di sini kita taruh dulu pisau Oke, ini juga pisau juga guys Peralatan dapur Kita taruh di sini tempat cuci tangan Dan juga cuci piring Lalu di sini ada untuk masak roti Dan juga untuk microwave Ini untuk menghangatkan Lalu kita akan taruh kompor juga Jadi ada kompor juga guys di sini Oke, kayaknya sudah semua ya Semuanya sudah aku taruh guys Kita butuh table ini mungkin ya Nah, ini kita taruh Oh iya, ini guys Ini untuk makan Kita taruh ini guys Oke, ini sudah Berikutnya kita butuh kursi Kursi makan guys Oke, kayaknya ini yang paling bagus deh guys Kita taruh kursi makan di sini Nah, sudah guys Bagian dapur sudah jadi guys Ini ruang tamu Dan ini adalah bagian dapur Sekarang kita akan coba pakai pintu guys Oke, ini dia pintunya guys Kita taruh di sini pintu Dan juga kita pakai injekan guys Preser plate ya Biar nanti masuknya itu gampang guys Tinggal diinjek aja Oke, kita taruh Oke, ini dia pintunya guys Sekarang kita pakai freezer plate ya guys Ini adalah injekan Jangan ditaruh om, bahaya Oh iya, betul guys Jangan ditaruh ya Yang ada Ini malah membuat ini dong TNT-nya meledak Wah, hampir aja Iya, hampir aja semuanya meledak guys Oke, menurut aku ini sudah bagus ya guys Untuk bagian depan Kita coba pakai ini kali guys Kotak surat Kita buat kotak surat Jadi yang mau naruh surat bisa di sini guys Dan juga di bagian depan Aku akan taruh kursi satu guys Untuk kalau kita mau duduk-duduk santai aja Oke, sekarang kita akan masuk ke dalamnya Kita akan menghias bagian dalam juga Di sini kita taruh roti Ternyata tidak bisa Kita taruh PS5 Jadi nanti kalau ada orang yang datang ke rumah kita ini Dia bisa main PS5 guys Lalu ada colokannya juga Aku baru mau jadi Temboknya aja nih Wah, lihat Mipan guys Temboknya sangat besar Wah, ternyata temboknya baru jadi setengah doang dong Mipan Sedangkan aku lihat Sudah mau jadi guys rumahnya Oh iya, ada kamera CCTV juga guys Kita akan taruh kamera CCTV Supaya kalau ada yang jahat datang Kita bisa lihat rekamannya guys Oke guys Lantai satu semuanya sudah aku tutup guys Dan sekarang pasti di dalam sangat gelap Kita akan membuat jendela Dan juga kita akan kasih lampu guys Oke, kita cari dulu lampu Ini dia lampunya Dan kita butuh kaca guys Untuk kita bikin jendela Nah, mungkin disini kita hancurin Lihat Kalau ada jendela Dia langsung terang gitu kan guys Karena jendela ini sangat membantu guys Supaya tidak gelap Oke, kita buat juga disini Jendela Kita buat lagi di bagian area dapur Disini jendela juga biar terang Ini juga jendela Oke Dan sekarang jendela disini juga Jendela guys Di tempat dekat masak Dan juga kita butuh bantuan lampu Disini kita akan taruh lampu guys Lampu, oke Sudah terang Disini juga lampu Oke, keren banget ya guys Rumah terbuat dari bom TNT Ini sangat bahaya guys rumahnya Ini bisa auto meledak semuanya Oke Sekarang kita lanjut buat di lantai 2 guys Oke guys Sudah jadi Nah, jadi ketika dia naik tangga Disini kita akan coba buat kamar mandi guys Dan kamar aku mungkin disebelah sini ya guys Kita akan buat kamar aku dulu Ini adalah kamar aku Oke, ini pintunya Dan kamar mandi Kita akan buat kamar mandi disini Dan juga mungkin ada ruangan untuk bermain kali ya guys Jadi nanti aku akan buat ruangan bermain Oh, mungkin kita bikin satu lantai lagi di lantai 3 guys Itu adalah ruangan khusus bermain Jadi di lantai 2 ini Kita akan membuat kamar saja Kamar tidur Dan juga kamar mandi Nah, ini kamar mandi Kita taruh sini Dan juga di depan sini Kita kosongin saja Kita akan lanjut ke lantai berikutnya guys Nah, jadi guys Di lantai berikutnya Lantai ketiga Baru kita buat tempat untuk bermain Disini kamar dulu aja ya guys Kita akan bikin pintu Ini pintu kamar mandi Dan ini adalah pintu kamar aku guys Oke, kita taruh dulu Pintu kamar mandi Dan ini adalah pintu kamar aku Oke, ini adalah kamar aku guys Kita hias mana dulu nih guys Kamar mandi dulu Atau kita hias kamar aku dulu guys Oke, kita akan kumpulin Apa aja yang bakalan ada di kamar aku guys Nah, aku sudah kumpulin guys Jadi aku mau di kamar aku itu Ada ruangan komputer guys Karena aku sangat suka bermain komputer Untuk bermain game Nah, disini aku akan taruh komputernya Lalu ada jam juga Supaya aku bisa melihat jam guys Wah, jamnya besar sekali dong Dan juga aku mau ada televisi guys Biar aku bisa nonton TV Oke, kita taruh TV di mana ya guys Yang bagus Mungkin kita taruh TV di sini Oke, ini TV di sini Dan ini ada lemari guys Lemari buku Kita taruh lemari buku Karena aku suka belajar juga Oke, dan disini kita butuh meja Ini adalah mejanya Dan juga kursi Sofa untuk aku belajar guys Dan sama lampu belajar Di sebelah sini guys Oh iya Aku juga butuh kasur guys Ini laptop kita taruh di sini Dan kita butuh kasur Yang warna merah guys Sesuai warna TNT Oke, kasur kita taruh sini Kasur sudah jadi Oke, kayaknya semuanya juga sudah jadi ya guys Untuk kamar aku Coba, kita coba cari lagi Apa aja yang bisa aku tambahin di kamar aku guys Oh, kursinya Kursi gaming Aku belum dekor om Semangat Mipan dan Zuzuzu Oke, ini dia guys Kita taruh di sini Oke, ini dia Komputer gaming aku guys Oke, sekarang aku akan lanjut lagi Hias kamar aku guys Jadi disini aku mau kasih tumbuhan gitu Biar kamar aku tuh Tidak terlalu ini guys Tidak terlalu panas Nah, kita akan kasih tumbuhan Lalu kita akan kasih colokan juga Disini untuk ngecas Oke Dan disini juga Untuk nyalahin komputer Jangan lupa tempat sampah guys Supaya kita tidak buang sampah sembarangan Oke, dan kita akan taruh speaker juga guys Oke, speaker kita taruh disini Radio untuk dengar musik Sama kulkas Jadi kalau aku haus Aku bisa ambil guys Aku langsung bisa ambil minuman Kapan ya om Ada truk sampah Mungkin nanti guys Bakalan ada truk sampah Oke, tumbuhannya Kita taruh lagi Mungkin disini satu guys Nah, jadi ini dia Kamar aku guys Sudah jadi Gimana guys Menurut kalian kamar aku Bagus kan guys Oke, ini udah hampir jadi guys Kamar aku Sekarang kita akan tutup kamar aku guys Dan kita akan kasih lampu sama Disini aku akan menggunakan Kipas angin guys Supaya kamar aku itu tidak panas Tapi sebelum kita buat kipas angin Aku akan buat atapnya dulu nih guys Karena kipas anginnya itu adalah Kipas angin yang akan aku taruh di atas Ini dia Kita taruh kipas anginnya guys Yeay Akhirnya tidak panas lagi guys Selanjutnya Taruh poster Oke, dan terakhir Di kamar aku Tinggal jendela guys Biar gak terlalu gelap Sama lampu guys Aku butuh lampu Nah, mungkin lampunya ini bagus ya guys Nah, lampunya yang seperti ini guys Lebih bagus Oke, kita taruh disini Dan sekarang kita tinggal buat jendela aja guys Oke, disini jendelanya Ini juga jendela Ini juga kita kasih jendela Bagian sini juga jendela Sini juga jendela Oke, sudah guys Kamar aku sudah jadi Kita keluar Selanjutnya Kita tinggal hias kamar mandi guys Kita akan membuat kamar mandi Kalau kamar mandi mungkin gampang ya guys Aku udah selesai om Wah, rumah Zuzuzu sudah selesai Cepat juga Zuzuzu rumah kamu Kita tinggal nunggu rumah aku dan Mipan Punya aku belum selesai nih guys Soalnya aku bakalan lantai 3 Ini baru lantai 2 saja Oke, sekarang kita akan hias kamar mandi guys Yang pasti kita membutuhkan yaitu adalah Tempat untuk cuci muka dan sikat gigi guys Oke, jadi disini kita taruh toiletnya Ini handuknya Dan ini adalah mesin cucinya guys Oke, mesin cucinya udah aku taruh Semuanya sudah aku taruh Tinggal tempat untuk sikat gigi Oke, ini dia Oh iya, mungkin kita akan bikin tempat airnya guys Bak mandinya Kita akan taruh disini Oke, sudah guys Oh, mungkin ini airnya kita hilangin dulu aja Lebih bagus hilang atau ada guys? Coba komen di bawah Tapi kalau ada Nanti mungkin rumah ini gak akan meledak ya guys Jadi kita hilangin dulu aja Oke, sekarang kita tinggal tutup guys kamar mandinya Yeay, ini memang sangat gampang guys Sekarang kita tinggal ke lantai paling akhir Itu adalah lantai ketiga untuk tempat kita bermain Oke, disini ternyata gelap banget guys Jadi disini aku akan membutuhkan lampu juga Oke, kita akan taruh lampu di lantai dua ini Supaya tidak gelap Dan kamar mandi juga gelap banget Ini sangat seram Kalau tidak ada lampunya sama sekali Jadi kita membutuhkan banyak lampu Oke, sudah terang Dan kita tinggal ke yang terakhir guys Ini dia, lantai tiga Ini adalah tempat untuk bermain guys Tapi sebelum itu aku akan coba buat jendela bagian sini dulu Dan juga disini Oke, kita buat Oke, jendela sudah guys Kita lanjut ke lantai tiga Siapa disini yang sudah penasaran guys? Bagaimana hasilnya? Jika rumah kita bertiga ini diledakan guys Apa yang akan terjadi terhadap kota yang sudah kita buat? Coba kalian komen di bawah guys Oke guys, lantai tiga langsung aja Kita buat untuk tempat bermain guys Kita akan taruh mainan dinosaurus Kita akan taruh mainan dinosaurus guys Dan juga tempat untuk olahraga Ini dia, ini adalah untuk olahraga guys Dari yang kecil sampai yang besar Dan selanjutnya kita akan taruh kursi di sebelah sini Oke, ini adalah kursi supaya bisa duduk-duduk Sama tempat sampah guys Supaya tidak buang sampah sembarangan Sama ada tempat kuda Salah seru guys main kuda seperti ini guys Lihat Kudanya bisa digerakin dong Oke, kita bikin yang banyak kudanya Sama ada tempat duduk lagi disini Kita akan buat Lalu kamera Kita akan taruh kamera Sama kita akan taruh permainan yang sangat seru ini guys Oke, semuanya sudah Wah, itu gerak sendiri dong Kudanya serem banget Jadi ini adalah tempat untuk bermain di lantai tiga guys Oke guys, jadinya rumah aku sudah selesai Rumah Zuzuzu juga sudah selesai Sekarang kita tinggal nunggu rumah Mipan yang sangat besar ini guys Dan kalian nanti yang bakalan nilai Rumah TNT siapa yang paling bagus Oke guys Akhirnya guys Setelah 10 tahun Kita bertiga selesai juga nih guys Untuk membuat rumah dari TNT Bomb Dan sekarang Kita bakalan coba lihat satu-satu guys Rumah siapa yang paling bagus Rumah Mipan Atau rumah Zuzuzu Atau rumah aku ya Kalian yang nilai Oke guys Oke guys Ini adalah rumah Mipan guys Wah, rumah Mipan tinggi banget guys Dia rumahnya yang paling tinggi Oke, di depan sini ada kotak surat Kita akan masuk Wah, ternyata satu lantai aja guys Berarti sisanya TNT semua ke atas Mantap Oke Di sini ada Apa ini Mipan? Oh, ini sepertinya ruangan belajar untuk Mipan guys Untuk Mipan baca buku Wah, Mipan gak tidur ya om? Kenapa Zuzuzu? Soalnya dia gak ada kasur Oh iya Mipan gak ada kasur guys Iya aku gak usah tidur Soalnya aku robot Ya ampun Kamu robot Mipan Oke Di sini ada komputer lagi Ini layarnya gede banget guys Untuk nonton TV Dan di sini juga ada catur Oke ada kamera juga Di atas ada CCTV Langsung tiga Oke Kita akan naik ke atas Ini apa? Oh ini kasur guys Ini ada kasurnya Untuk tidur guys Lalu yang terakhir ini adalah Meja makan guys Ini tempat untuk makan Dan ini adalah dapurnya guys Mipan bukan laundry Iya Mipan bukan seperti buat rumah guys Tapi ini tuh seperti kafe Jadi ini dia rumah Mipan Yang terbuat dari TNT guys Dan sekarang Kita akan lanjut ke rumah Zuzuzu guys Oke ini ternyata belakangnya Untuk masuknya rumahnya itu ada di sini guys Pintu masuknya Nah ini dia Ayo Mipan dan Zuzuzu Kita lihat rumah Zuzuzu guys Oke di sini ada dapur Sini om Yang pintu masuknya sebenernya ini Oh ini Oke di sini ada dapur Ini meja makannya gede banget ya Mungkin untuk keluarga besar guys Dan sekarang Kita akan coba ke atas Tempat Zuzuzu sangat kebuka om Pasti banyak nyamuk Bisa jadi Oke ini adalah lantai 2 nya Di lantai 2 ini ada TV Sama ada PS guys Wah kamar Zuzuzu guys Lihat ada komputer gaming Mikrofon Sama ada PS5 di lantai Dan ini adalah kasurnya guys Oke toiletnya mana Ini nih Ini toiletnya Mipan Oke guys Jadi segitu aja guys Untuk rumah buatan Zuzuzu guys Coba kalian komen di bawah Rumah Zuzuzu dari 1 sampai 10 ya guys Oke Dan yang terakhir ini dia Rumah TNT aku guys Ayo masuk Mipan dan Zuzuzu Aku perkenalkan kepada kalian Di sini ada tempat surat dan kursi untuk duduk Lihat ada apa aja om Jadi ini adalah ruang tamu Ini adalah ruang tamu aku untuk ngobrol-ngobrol Dan nonton TV Oke sini ikut aku Dan di sini adalah dapurnya Lampunya banyak ya om Iya soalnya aku takut gelap Nah di sini ada kulkas Dan juga ada dapur untuk masak-masak Di sini ada kamar mandi Dan ini adalah airnya guys Ini airnya udah beku ya Soalnya di sini dingin banget Ada mesin cuci juga Oke dan di sini ada tempat cuci tangan sama toilet Oke ayo kita ke atas Oh ini kamar aku nih Kalau kalian mau lihat kamar aku Nah ini dia kamar aku Keren kan Pasti punya aku lebih keren daripada kalian guys Daripada Mipan dan Zuzuzu Pasti kerenan punya aku Wah ada poster Iya ini adalah poster kucing Lihat lucu kan kucingnya Oke di sini ada kulkas Kalau aku haus aku bisa ambil minum Oke ayo keluar kita Kita tutup Dan lantai terakhir guys Ini dia lantai terakhir tempat untuk bermain guys Dan juga olahraga Nah jadi itu dia guys Rumah TNT yang punya aku guys Kalian tentuin di bawah guys Siapa rumah TNT yang paling bagus Oke komen guys Oke ini dia yang ditunggu-tunggu guys Saatnya kita meledakannya guys Kita membutuhkan redstone Oke Satu Dua T Sebelum aku pencet Like dulu yang banyak guys videonya Sampai 10 ribu like Dan juga subscribe Karena kita akan menghancurkan Kota kita dengan TNT rumah ini guys Oke siap-siap Satu Oke Zuzuzu Ayo kita lihat bareng-bareng Satu Dua Tiga Wow Let's go guys Kita akan lihat Akan seperti apa Oh no Nge-lag guys Nge-lag Wah rumah aku nge-lag Wah nge-lag banget guys Tidak hujan TNT Oh no Hancur semuanya guys Lihat TNT-nya sangat banyak Oh no Sepertinya PC aku akan meledak juga deh guys Ini nge-lag banget dong Karena PC aku terlalu kentang guys Hujan TNT Lihat Wah mereka sampai ke bagian bandara guys Lihat Kita harus geser Wah nge-lag banget Mipan dan Zuzuzu Kalian pindah tempat deh Ternyata TNT-nya itu nyebar-nyebar gitu Wah nge-lag banget guys Nge-lag banget ini guys Super nge-lag guys Nge-lag video ini supaya HP kalian tidak meledak guys Wah banyak banget Bahkan rumahnya Pomi Hancur guys Sama rumahnya Rumahnya si Wetness Day Sama ini Disini juga ada nih guys Nih lihat Kalau kita ke bagian sini Masih banyak TNT yang belum meledak Patung Pomi juga Aku sampai gak bergerak tadi om Hahaha Oke Bagian sini aman Rumah kalian berdua aman Terlalu lag om Iya nge-lag banget Oke Kita coba kelilingi Kita kelilingi Tempat kita guys Dunia kita Apakah masih ada TNT Wih keren Rumah sakit aman loh Keren banget Rumah sakit Sudah kena apa-apa guys Padahal deket ya Ini juga deket Tapi gak kena loh Oke guys Rumah Mipan dan Zuzuzu juga aman Tapi rumahku enggak guys Wah ini warung juga guys Warung hancur McD juga hancur Patung lihat Patung digital sirkus juga hancur guys Gunung hancur om Gunung hancur Oh iya Lihat Gunung ini hancur guys Tuh lihat guys Bandara kita hancur semuanya Sampai nge-lag banget ini loh Aku dari tadi masih nge-lag Nah ini guys Lihat Ini adalah rumahnya si Squid Game Hancur Rumah Wetness Day Hancur Rumah Pobni Hancur Stasiun Stasiun juga hancur guys Stasiun kereta yang baru kita buat Oke Sudah guys Sudah meledak semuanya Dan akhirnya Kota kita menjadi seperti ini guys Oh no Kota kita hancur semuanya Comment di bawah Apakah kalian mau Kota kita kembali Seperti semula Like video ini guys Dengan like kalian Kota ini akan menjadi Seperti semula guys Oke semuanya Jadi segitu aja guys Untuk kita membuat rumah dari TNT Dan menghancurkannya Terima kasih buat kalian semua Yang sudah nonton video ini sampai habis Terima kasih juga buat kalian yang sudah Klik tombol like Dan juga subscribe-nya Dan juga jangan lupa komen ya guys Agar kita semakin semangat Membuat video lain ya Oke semuanya Sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya Bye bye guys Dadah Ah tidak Dadah guys Sub indo by broth3rmax